Halo teman-teman selamat pagi kali ini kita mau buat put bunga kita mau ikuti tutorialnya Oke teman-teman tetap like dan subscribe ya karena subscribe itu gratis Oke ikuti saja kita mau lihat cara pembuatannya Bagaimana bos Oke ini adalah jangkar tahu ada nama lainnya dari stik-stik ya dia kayak dia kayak tripod bro ini jadi kita pasang lagi di sini lingkaran jadi nanti kita putar di sini kita taruh adonan pasir ya ya Oke kita ratakan di bawah biar nanti bibir pot atau permukaan pot bisa merata secara keseluruhan teman-teman seperti ini Oh jadi ini yang mutar ya nanti jadi ini yang membentuk wadah ya jadi ini ini adalah pipa pipa paralon teman-teman yang mau ikut ini yang mau buat ini gampang sekali pipa paralon kita potong lalu kita retakan seperti itu jadi kita susun pasir diatas kemudian kita cetak pakai semen ya semen kita siapkan ini alat dan bahannya ini ada alat teman-teman alatnya sendok seadanya tapi jadinya luar biasa bro nah contohnya bro semua ini kesana sana 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 dan ini adalah pro risal sudah berapa lama ini buat seperti ini belum sentang belum ya Oke kita ikuti saja teman-teman tutorialnya pertama kita siapkan apa ya Hai pasir ya Hai jadi ini enggak enggak sempurnanya Pak maksudnya semurni pasirnya itu enggak Hai karena ini hanya hanya cetakan ya kita buat gundukan saya lebih bagus disini ambil gambar nah sambil kita susun pasirnya ke atas kita putar-putar ini jangkar jadi kalau semakin besar semakin nah ini bagaimana terus kalau tinggi potnya gimana kita abangnya Oh yang di atas itu Oh ya oke teman-teman seperti inilah proses utamanya maksudnya proses awalnya proses awal jadi pasirnya semakin padat ya putar akhirnya membentuk Hai kulir pot sesuai ukuran yang kita inginkan oke tahap demi tahap seperti ini paling banyak laris yang kecil ya makanya selalu bikin seperti ini ini pesan atau pesanan pesanan ini masih ada yang besar yang ini belum diambil ya oke teman-teman ini ada yang pesan ini yang besar ini ini paling ini teman-teman cocok kalau yang besar ini mungkin butuh lama agak lama waktu yang belum lagi ini kaki kakinya kakinya badan potnya gitu teman-teman keren teman-teman kita susun terus pasirnya naik sekarang pasir halus ini kita lagi saring pasirnya naik ini harus disaring biar nanti nggak kasar pada saat dihaluskan ya ini kita lagi saring pasirnya naik kaki yang halus sih iya sama kayaknya buat kue bolu nih bro tapi ini nggak butuh open bro kita nama butuh buat cahaya matahari kalau bagus cahaya matahari kecepat keringnya kalau pasir nggak sembarang pasir juga ya oh gitu ya oke bro kita lihat ini hasilnya sudah mulai membentuk ya sebuah pot kalau harganya ini yang berapaan yang mana yang kecil ini harga 40an ini kak 40 ya kalau di Makassar ini yang sekitar 50 ya harga yang paling murah itu 400 kalau di Makassar 500 lah kemudian kita ratakan bagian bagian bawah ya bagian kaki dan kiri jadi ini posisi awalnya ini terbalik ya ntar kalau udah jadi kita balik jadi bibir potnya itu dibawa begitu teman-teman kalau udah berpengalaman itu dalin cemur oke sudah rata nih sudah selesai ya lalunya tahap awal ini sekarang kita setel ini cetakannya ini penghalusan lagi ya ukuran ini ini yang ukurannya ya 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 masih keluar sini gitu ya artinya sekitar berkira berapa cm kira-kira ini sekitar 3 ya 2,5 yg ini jarak ini jarak dari pasir dengan pipa ini ini juga jadi nanti dicampur adonan pasir lagi ya kalau penghalusan lagi semen-semen lebih lebih lagi sama rata semua ya sempurna ketinggiannya juga iya bro inilah tingkat jeninya bro ketinggian juga ya oke lanjut dengan campurannya adonan ya adonan ya ini sudah membentuk bro ini baru super super delapan sekarang mau campur campur ya oke iya iya sekarang ditapis lagi apa Oke bro sekarang kita bersihkan tempat untuk campuran adonan pasir dengan semen pasirnya enggak terlalu banyak juga semennya juga enggak terlalu banyak gitu oh iya iya mahal loh pagi itu tutorial oke bro inilah pasirnya kita masih proses nih pakai masker ini pasirnya ada berapa kilo bos yang mana ini kira-kira ada tidak usah pakai kilo lah taro lah satu ember ya satu ember kalau yang kecil ya untuk ini teman-teman yang ukuran untuk pot yang kecil ini seperti ini kita masih ditemani oleh yang berprofesional bro Risan oh diukur ya oh gitu ya ini sih enggak dipakai lagi enggak dipakai seperti itu bro ya cara campurnya ntar ini semen lagi ya hampir semen dulu semennya satu-satu juga ya ini dia semen bahan yang kedua ya bahan yang kedua kemudian bahan ketiga air seharusnya ini bro Risan harus pakai masker iya bukan karena Corona bro iya bu ini semen ini menghenti masuk di hidung gimana adegan seperti ini teman-teman jangan ditiru ya kerja itu harus pakai pengaman gitu oke kita kasih air lagi bro ini sudah rata ya oke kasih air satu ember juga sudah sampai ya sudah sampai tergantung tergantung gitu ya mudah kok teman-teman cara campurnya gini ini agak encer ya iya harus encer harus encer karena ntar kalau diputar itu artinya kalau disirem dari atas itu biar gak maksudnya mudah membentuk ya nah ini sudah merata teman-teman kita lagi menyaksikan cara proses pembuatan sekarang gimana lagi mas ini pakai semen najan oh semennya oke bro kita lihat lagi bagaimana prosesnya seperti ini semen lagi di dalamnya oh iya sekarang kita masukkan di ember untuk proses selanjutnya bagi teman-teman yang mau komen silakan ada yang dipertanyakan nanti bro risal bisa jawab kalau saya gak bisa jawab sederhana sekali bro ini cuma alat dan bahan sederhana pasir pasir semen itu aja samaan lagi pakai cet bulu 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 oh gimana caranya nanti kita lihatlah prosesnya bro oke mantep kan proses selanjutnya cara menyiramnya gitu ya oh iya tapi harusnya menyiramnya hati-hati bro karena ini ya takutnya nanti adonan pasirnya itu hancur atau kalau gak pelan-pelan bisa jebol ya jebol ya iya inilah tahap ketiga teman-teman proses penyiraman adonan semen di atas jadi ntar tinggal kita tambahkan ini pasir sama semennya ini ya teman-teman ini kalau di buat sapu ya sapu hijau ini teman-teman gak mudah biar gak mudah apa ya gak mudah retak oh iya harus ada itu ya bunyi eh gak teman-teman oh mencari iya kemana tuan kok kota miko eh dua kota miko iya bayar ke barang ke sembai eh barang sembai anu magiska kayu tarian kayu tarian kayu tarian kayu tarian ayo dah kok nih lo gak terlambat gak oke bro tahap selanjutnya kita letakkan adonan pada ini campuran pasir semen tadi kita sudah siram ini simpel sekali simpel ya iya bro tutorialnya ini cara tutorialnya bro pembuatan buat guna yang sangat bagus sekali bisa dibuat di rumah tempat juga gak ambil banyak tempat ini nah sekarang kita kita ambil sedikit sedikit ya kita ratakan maksudnya kita lebarkan seperti ini kalau menurut saya sepertinya ini gantinya anu ya kalau orang bikin buat buat apa namanya itu campuran fiber ya kalau gak salah itu kayak jaring laba-laba kayak anu karung itu iya itu bisa ya bisa juga cuma ini lebih bagus kayaknya itu mudah didapat disini iya dituruh aja dituruh aja banyak banyak jadi pakai ini jadi kalau orang di kota mungkin dia pakai rang pakai rang yang itu aluminium kuat juga ini kuat gak mudah retak ini fungsinya teman-teman biar adonnya nanti kalau udah kering itu gak retak gitu ya kalau jatuh ya pecah sekarang kita tutup lagi dengan adonan campuran sementara di kasih jaring lagi biar makin kuat bro ini siapa namanya sudah lama disini jaksin jaksin iya jaksin oke kita lihat lagi beneran di 90 ya dong 90 minit 95 kita gabung itu skip lagi ayo jadi edit siapa itu ayo masoro nampu maedit sama masai maru biasa biasa kayak di edit ini biasa salah ayo jadi masoro itu di toliom itu di toliom itu ya namanya juga menarik 2 minit bagi teman-teman yang menonton biar gak bosan sekarang kita tutup lagi dengan campuran ini harus lebih telit teman-teman biar gak miring lebih dekat lagi bro oke bro ini sudah proses lagi ini hampir sempurna ntar kalau itu sudah habis di ember itu sudah ini putarin ini nah sama tadi waktu pasirnya iya proses awal putar kayak es putar ya bro jadi kalau ada yang ini kalau ada yang keluar ini dari dalam kita cabut saja kalau noto mas mas ini mas teraja ini dari Jawa Jawa atau Rajai ini putar ini bro putar ini belum menyentuh permukaan pipa jadi dia ya belum ini belum dapat ditambah lagi jadi sudah diukur tadi yang jadi harus habis tidak boleh lebih kalau lebih boros lagi pakai lagi selanjutnya kalau bikin lagi bisa juga cuma kalau bikin satu sayangkan kalau dibuang itu teman teman kita harus hemat putar 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 beda lagi kalau tanah lihat harus pakai itu putar dipegang begini beda ini teman-teman simbol balik simbol balik kalau tanah lihat di dalamnya juga kita kasih gini biar rata dan rata sempurna ini apa bro di dalam ada isinya sudah jadi oh iya oh darah matahari ini harus pasir dalam pasir ya ini sama jadinya nanti sama mulai belanggan minta berapa buah ini 5 jadi sudah ada 4 ya tinggal satu ini ya cocok dengan bonsai saya oke lanjut lagi bro sementara dihaluskan kita ini ya pipanya dibersihkan biar pasir yang kasar itu gak menggores lagi yang dihaluskan oke kita tahap ini tahap akhir semen murni maksudnya gak ada campuran tinggal disiram seperti ini prosesnya sama tadi sampai ini teman-teman proses penghalusan ini ada udah disiram aja daging kalau jadi tadi putar lagi biar harus bagus kan bro bagus ya butuh berapa kali ini baru habis ya ya putar oke teman-teman jadi proses akhir ini artinya teman-teman harus putar terus sampai menghasilkan yang halus betul kayak ini kan sudah agak halus jadi kita tunggu agak kering lagi baru double lagi sampai sempurna sempurna kita tunggu lagi teman-teman ini tetap akhirnya menurun jadi tidak encer ini ntar ditambah lagi ini belum sebenarnya ini belum proses akhir teman-teman kenapa belum lagi ini kaki tiga kalau ada empat ya kaki empat motifnya motifnya nih teman-teman pakai kuas ya kuas gitu ya sama semen kalau sikat kawat itu apa masing bersih ganji oh nah oke teman-teman ini dobol lagi dobol ke dua kali untuk semen halus tergantung sampai tergantung dari gantungan teman-teman ya sebenarnya ini masih mau saya ini masih mau read apa ya masih mau ambil video untuk teman-teman cara membuat pot yang lain ini yang besar ini kayak ini yang besar cuman karena waktu saya mepet sekali jadi sebentar malam saya akan kasar jadi enggak bisa lagi teman-teman jadi hanya ini saya bisa perlihatkan teman-teman sekalian proses pembuatan pas bunga oleh mas sir risal dia sudah pengalaman dia tahu bagaimana ulir-ulirnya ya gitu jadi semuanya bisa dikerja teman-teman kita harus kasih stun seperti sana untuk mengurangi endapan air pakai oli ya mas ini untuk kita kan kekin nanti oh gitu ya harus dikasih oli ya kalau kering nanti ditarik udah 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 lepas gak mesti oli juga mungkin minyak goreng bisa ya bisa oh gitu tergantung minyak oh yang penting berminyak berarti licin ya licin licin dan wangi bro cuman olimu dari siapa iya cuma kalau oli hitam itu bukan oli bekas kalau iya ini semakin semakin halus semakin kelihatan semakin kelihatan bahwa dia adalah pot bunga bukan piring bukan gelas sudah jadi sudah jadi ya wow ini proses pengambilan caturan yang gak dipakai ini pakai kuasa sama nanti kita lihat cara prosesnya lagi ini oke bro ini proses pemasangan kaki kita pasang cetakan dulu jadi sekarang kita mau imbangkannya artinya biar seimbang antara espasi kaki kaki yang satu yang kaki yang lain jadi gak saling mendekat jadi kita kita kasih kumpuran maksudnya cinta kue ini iya ini lagi mau diisi ya ini pengambilan adonan kumpuran tadi yang sisa dari bawah itu sekarang kita mau taruh di atas menggunakan sendok sendok kalau bahasa di sini namanya sodo-sodo iya entah bahasa apa namanya kalau bengkel terserah mau pagi kalau di pembuatan terang bulannya ada juga gini sendok-sendok seperti ini teman-teman pengisian dari cetakan kaki 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 tiga lagi-lagi kaki tiga bro kaki tiga diisi sampai penuh ya pas ini cepat kering ini cepat kering ya iya cepat sudah di lepas ini karena pakai oleh tadi oh iya iya ini ternyata kalau agak kering bisa sudah cabut kayak gini karena cetakan dari PVC ini sudah dioles oleh pelumas akan mudah dilepas celak oke bro seperti ini terus pembuatan kaki tiga kaki kaki pot ini badan potnya sudah halus ini gampang nanti lepas oke teman-teman jangan seperti ini gampang sekarang pembuatan lubang lubangnya ada empat teman-teman ini fungsinya apa pasti sudah tahu ini fungsinya untuk kedap air ya jadi kalau kita nyiram tanaman airnya keluar dari ini oke ini sudah hampir sempurna jadi kalau sudah sempurna itu sudah ini motifnya oh kuas ini ya kuasnya iya kuas kirain pakai tangan gini saya penasaran dengan cara membuat cara menggunakan kuas gimana pakai kuas saja pakai kantong teman-teman ya disajikan oleh mas Rizal ini cara-caranya gimana oke bro sekarang motif sekarang lihat baik-baik teman-teman ini oh gitu ya jadi kita dobel-dobel biar membentuk teman-teman beginilah cara proses pembuatan motif dari pot ini tidak susah ya tidak lama juga cepat sekali cuma pakai jurus ninja oke teman-teman ini sudah selesai tidak sampai satu minit pembuatan motif jadi kuasnya ini kalau sudah dipakai dicuci lagi jadi kalau buat motif lagi itu tidak keras tidak keras lagi kuasnya tidak setengah mati cari kuas lagi ini sudah jadi tapi kita harus lihat lagi sekelilingnya supaya motifnya tidak berhentakan ini teman-teman sekalian antara sulit dan muda tapi saya rasa gampang sampai tinggal ke bawah ini sudah selesai sudah oh iya teman-teman nanti kalau sudah kering atau airnya sudah artinya kedap airnya sudah hilang sudah bisa dicabut jadi kalau nanti kalau sudah kering itu baru dibuka sudah bisa dibuka ya oh iya teman-teman katanya sudah bisa dibuka ini yang sudah jadi ini jadi kalau sudah kering betul itu pasirnya sudah bisa dibersihkan pasirnya sudah dikeluarkan oh iya tapi kayak masih basah dilihat iya padahal ini kemarin sore kemarin pagi pagi sudah 24 jam semen itu kan cepat kering semen paling cepat kering itu 2 jam atau 1 jam kering ini proses pengeluaran pasir yang jadi cetakan tadi cetakan untuk di dalam ini udah jadi ini udah mau dibersihkan begitu aja oke teman-teman ini udah selesai proses pembuatan pot bunga udah selesai ini contohnya ini udah selesai tadi ini yang kita bikin tadi tutorialnya ini akhir dari pembuatan pot bunga ini sudah selesai jadi tinggal mewarnai jadi teman-teman mau warna apa saja mau warna cenderung ini warnanya warna-warna emas meramaron hijau gitu ya tersalah mau warna apa aja mau warna favorit lebih bagus lagi kalau kalau mau dikasih sama orang yang kita sayang warna kesukaannya apa aja silahkan gitu teman-teman atau orang yang mau artinya tanamannya lebih menyatu dengan warnanya lain lagi warnanya oke teman-teman sekian dulu dari video saya silahkan tunggu lagi video selanjutnya entahlah video apa aja buat yang lain lah bagaimana mas Rizal terima kasih banyak ya mas Rizal ya mudah-mudahan mas Rizal ini selalu disehatkan diberi kesehatan oleh yang maha kuasa dan dilancarkan rezekinya dan ini usahanya makin lancar gitu oke teman-teman terima kasih banyak dan tetap like dan subscribe ya yang belum like silahkan mau komen tentang hal-hal kerejinan yang lain termasuk pot bunga yang mau pesan pot bunga disini silahkan nanti saya tulis di kolom komentarnya nomor WA dari mas Rizal oke apalagi ini enggak ada enggak ada oke kalau mau lihat chatnya ya ntar teman-teman ya silahkan yang mau komentar mau pesan ini kot bunganya di mas Rizal tadi udah saya beri alamatnya oke sampai jumpa lagi teman-teman semoga sehat selalu oke bisa minta pamit sama sampai jumpa lagi teman-teman Terima kasih.